Intro Pemirsa ribuan warga lanjut usia menerima bantuan dari pemerintah Kabupaten Bintan. Bantuan berupa paket sembako ini disalurkan tiap 3 bulan kepada penerima manfaat. Sebanyak 5.556 warga lansia di Kabupaten Bintan telah menerima bantuan paket sembako. Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap di masing-masing kelurahan. PLT Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan dengan adanya bantuan sembako ini diharapkan bisa membantu sedikit kebutuhan untuk para lansia. Meskipun hanya berupa sembako, tetapi menurut Robi hal ini merupakan komitmen Pemkap yang selalu perhatian terhadap lansia. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat, mudah-mudahan ini dapat sedikit membantu mendingankan perubahan orang-orang tua kami. Jangan dilihat dari bentuknya, besaran nilainya. Namun ini merupakan salah satu sebagai bentuk perhatian ataupun kehadiran pemerintah Kabupaten Bintan untuk orang-orang tua dan lansia yang ada di Kabupaten Bintan. Saat ini Kabupaten Bintan telah memiliki beberapa lembaga lansia, mulai dari Rumah Bahagia dan Lembaga Kesejahteraan Lansia yang berlokasi di Kecamatan Gunung Kijang, hingga Lembaga Kesejahteraan Lansia Barokah dan Lembaga Kesejahteraan Lansia Bintan Timur. Mohamad GoTV News melaporkan